Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa Kejaksaan Agung telah mengembalikan berkas perkara kasus penyelewengan dana yang dilakukan oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT kepada Bares Krim Polri. Penyidik pun akan melengkapi sesuai dengan petunjuk dari Kejagung. Untuk informasi selengkapnya kita sudah bergabung dengan Andromeda Arizal langsung dari Bares Krim Polri. Selamat siang Andro, bagaimana terkait dengan perkembangan terbaru setelah Kejagung mengembalikan berkas perkara kasus ACT? Kapan rencananya berkas ini akan selesai? Selamat siang Suza dan juga Pemirsa bahwa betul sekali Kejaksaan Agung ini mengembalikan berkas terhadap kasus penyalahgunaan dana umat dan juga dana sumbangan yang dilakukan oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau yang kita kenal dengan ACT ke Bares Krim Polri. Kalau kita melihat dari 15 Agustus lalu bahwa tim dari Bares Krim Polri ini sudah melakukan penyidikan, kemudian juga penyidikan dan juga mengumpulkan sejumlah barang bukti. Namun di beberapa hari terakhir ini dikonfirmasi oleh Kabak Penum Divisi Humas Polri yaitu Kombespol Nurul Azizah menerangkan bahwa sejauh ini tim dari Bares Krim Polri masih melakukan melengkapi berkas yang ada. Hingga sejauh ini kami juga belum dapat mengonfirmasi lebih lanjut lagi kapan nanti dokumen ataupun berkas-berkas ini lengkap. Artinya ini merupakan AP19 dan berkas-berkas ini nantinya akan dilengkapi sehingga dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. Dan untuk P19 ini berupakan akan dilanjutkan sesuai dari keterangan ataupun petunjuk dari kejaksaan ataupun dari jaksa penuntut umum. Perlu diketahui berdasarkan dari surat edaran bahwa P19 ini jaksa penuntut umum perlu memberikan petunjuk dan juga untuk melengkapi kepada tim dari penyidik ini untuk melengkapi sehingga tidak menimbulkan adanya multitafsir dan juga ada kejelasan dan hal ini pun untuk menghindari adanya juga kesalahan. Selain itu juga dari berkas yang dikembalikan oleh jaksa penuntut umum kepada baris game kori ini berkaitan dengan berkas-berkas dari 4 tersangka terutama terkait dengan penyalahgunaan wawonang yang diterima oleh Boeing kepada korban Lion Air. Keempat berkas ini ataupun keempat tersangka ini adalah yang pertama merupakan Ahyuddin, Ahyuddin sendiri ini merupakan dari pendiri dan juga mantan Presiden ACT, kemudian juga Ibn Hajar yang juga merupakan dari Presiden ACT, Hariani Hermain Vice President dan juga Noviardis yang juga merupakan Sekretaris ACT. Soja dan juga Pemirsa, kita ketahui bersama bahwa 15 Agustus kemarin juga memang tim penyidik dari baris krim opori ini sudah melimpahkan kasus dan sejauh ini ini dikembalikan berkasnya. Kami pun masih menunggu terkait kapan nantinya proses ini akan dilanjutkan dan berkas akan dikembalikan kembali kepada jaksa penuntut umum sehingga proses dari dugaan penyelewengan dari dana umat ini bisa segera naik ke pengadilan. Soja Baik Andro, lalu nantinya setelah berkas dikembalikan ke jaksa agung dan nyatakan P21, lalu langkah apa selanjutnya akan dilakukan terhadap dengan kasus ini? Ya setelah nanti akan dikembalikan terutama ini dari PES 19 untuk lengkap atau P21 nantinya tim baris krim opori ini akan memberikan barang bukti-barang bukti apa saja kepada tim jaksa penuntut umum. Dan sejauh ini informasi yang kami terima sendiri bahwa tim baris krim opori ini sudah melakukan penyidikan, kemudian penyidikan dan juga gelarah perkara yang dilakukan oleh baris krim opori nanti ketika P21 ini dari barang-barang bukti ini yang ada akan diberikan kepada jaksa penuntut umum sehingga dapat masuk ke pengadilan. Demikian sosial yang dapat kami sampaikan sementara dari baris krim opori kembalikan dari studio. Terima kasih.